Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, D.P. Ananda Inuitasari, NIM 2005-121-4070 PELAS 2020B Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan. Standar jaringan penting untuk memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dapat bekerja sama. Tanpa standar, Anda tidak dapat dengan mudah mengembangkan jaringan untuk berbagi informasi. Lalu, apa sih standarisasi jaringan itu? Yuk kita bahas. Standarisasi jaringan ini bisa diartikan juga sebagai protokol. Jadi, protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Masing-masing protokol mempunyai konsep ya, berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Standar jaringan adalah protokol yang telah disempakati oleh industri jaringan dan disesahkan oleh suatu organisasi standar. Tujuan dalam membuat suatu standar tersebut adalah agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai TCP atau IP dan OSI. Apa sih TCP atau IP dan OSI itu? TCP atau IP dan OSI adalah dua model jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. TCP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Lalu ada Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa OSI adalah model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi, sedangkan TCP atau IP digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian, model dari TCP. Seperti pada perangkat lunak, TCP atau IP dibentuk dalam beberapa lapisan atau layer. Dengan dibentuk dalam layer, akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung interface. Tiap-tiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Pada protokol TCP atau IP dibagi menjadi 4 layer, yaitu, yang pertama ada layer aplikasi atau application. Application layer merupakan layer, divisi, atau bagian teratas di dalam sistem TCP. Layer aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Pada bagian ini harus terisi dengan aplikasi atau proses yang bisa Anda pakai setiap hari seperti bekerja dan bermain komputer. Contoh aplikasinya antara lain, telnet dan file transfer protokol atau FTP. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port dan socket. Sesudah aplikasi menentukan protokol yang akan dipakai, maka selanjutnya aplikasi akan menyerahkan proses selanjutnya ke layer atau divisi yang ada di bawahnya, yakni transport layer supaya proses pengiriman data bisa dilakukan. Yang kedua ada layer transport atau host-to-host. Layer transport memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Dalam divisi ini memiliki fungsi untuk menerima data yang berasal dari layer di atasnya, yakni application layer, sekaligus untuk menentukan jenis protokol yang akan dipakai untuk mengirim data. Dua protokol yang biasa dipakai adalah TCP atau Transmission Control Protocol, di mana memberikan fungsi pengiriman data secara connection-oriented, pencegahan duplikasi data, congson control, dan flow control. Protokol lainnya adalah User Datagram Protocol atau UDP, di mana memberikan fungsi pengiriman connection jalur yang tidak reliable, UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi terhadap kerusakan data. Pada layer ini, koneksi yang terjadi di antara dua komputer akan terbentuk secara virtual, serta terjadi proses kirim dan menerimaan data. Yang ketiga ada Layer Internet Network atau Network Layer. Layer Internet Network biasa disebut juga Layer Internet atau Layer Network di mana memberikan virtual network pada internet. Pada layer ini, data akan dikirim ke tujuan atas dasar IP address yang telah terpasang di masing-masing komputer yang terhubung dengan jaringan. Pada layer ini, data yang besar bersumber dari atasnya dan akan dipecah, serta disesuaikan ukurannya seperti media yang akan dilewati. Data besar yang sudah dipecah nantinya akan berubah menjadi data yang lebih kecil. Internet Protocol atau IP adalah protokol yang paling penting. IP memberikan fungsi routing dan menentukan tujuan serta jalur data pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain, Yang pertama ada ARP atau Address Resolution Protocol. Kedua ada Bootstrap Protocol atau BOOTP. Ketiga ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Dan masih banyak lagi protokol lainnya. Layer keempat yaitu Layer Network Interface. Layer Network Interface disebut juga Layer Link atau Layer Data Link yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Perangkat keras ini nantinya akan dipakai untuk transmisi data berbentuk signal. Pada layer ini, perangkat keras serta driver akan bekerja untuk mengubah logikal data untuk dijadikan signal yang akan ditransmisikan lewat media kabel tembaga atau fiber optik dan juga mengubahnya menjadi signal radius secara wilis. Beberapa contohnya seperti ATM, FDI, dan SNA. Selanjutnya ada model dari OSI. OSI terdiri dari tujuh layer, di mana bagian atas dari layer yaitu layer 7, 6, dan 5 difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan untuk layer bagian bawah, yaitu layer 4, 3, 2, dan 1, berorientasikan tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Ketujuh layer tersebut yaitu, yang pertama ada layer application layer, adalah lapisan yang menjadi pusat atau center yang mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan. Tetapi bila yang tidak, berarti tidak berhubungan dengan OSI. Contoh aplikasi word processing, aplikasi ini digunakan untuk pengelantek sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI. Tetapi, bila program tersebut ditambahkan fungsi jaringan, misal pengiriman email, maka aplikasi layer baru berhubungan di sini. Contoh service dan protokol yang berada pada application layer ini adalah, yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, protokol yang dipergunakan untuk men-transfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui WBB. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. FTP merupakan suatu program yang digunakan untuk mengirim suatu file dari satu host ke host lainnya. Ketiga ada Talnet, merupakan program yang disediakan yang memungkinkan seorang user untuk memremot atau mengontrol sebuah mesin atau telnet server dari mesin lain atau telnet klien, seolah-olah user berada pada mesin yang dikendalikan tempat resource berada. Layer yang kedua yaitu layer presentasi. Pada layer ini bertugas untuk mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media. Selain itu, layer ini juga dapat mengkonversi format data, sehingga layer berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Pada layer ini, data juga akan terinskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh format data yang didukung oleh layer presentasi antara lain, teks, data, grafik, visual image, sound, dan video. E, B, C, D, A, C, dan A, C. Dua merupakan format data untuk informasi dalam bentuk teks. Layer yang ketiga yaitu layer sesi atau session. Sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Fungsi layer ini mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengolahan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. Kemudian, mengendalikan dialog antar device, device, atau node. Contoh layer session diantaranya yaitu remote producer call atau RPC, protokol yang menyediakan mekanisme client atau server pada sistem operasi Windows NT. Kedua yaitu structure query language atau HQL. Digunakan IBM untuk mempermudah user untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal atau remote. Ketiga yaitu network file system atau NFS. Dibangun soon microsystem untuk digunakan oleh workstation TCP atau IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Kemudian ada layer yang keempat yaitu transport layer. Pada layer ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Melakukan multiplizing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Contohnya yaitu ada TCP atau transmission control protocol atau protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protocol connections dan process to process hanya menambahkan alamat port, custom error control dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Layar kelima yaitu layer network. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Contohnya yaitu ada IP atau Internet Working Protocol, merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam pakat yang disebut datagram. Kemudian ada ARP atau Address Resolution Protocol. Ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian layer yang keenam ada Data Link. Layer ini mengatur pengiriman dari interface yang berbeda. Semisal, pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju ke high level data like control atau HDLC. Pengiriman data dan contoh, service dari protokol yang berada pada Data Link adalah ada PPP atau Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk Point-to-Point pada suatu jaringan. Kedua ada SLEEP atau Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan layer yang terakhir yaitu ada Physical Layer. Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berada misal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain. Pada Physical Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya ada UDP atau User Data Protocol. Merupakan jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah pelangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu, apa sih yang membedakan antara UDP dengan TCP? Yang pertama, dari segi kemampuan koneksi. Untuk UDP sendiri, bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Sedangkan untuk TCP, memungkinkan Anda untuk dapat menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Selanjutnya, dari segi karakteristik. UDP sendiri memiliki karakteristik tidak berbasis koneksi. Sedangkan untuk TCP, memiliki karakteristik berbasis koneksi. Kemudian, dari segi jenis port yang digunakan. Untuk UDP sendiri, menggunakan port 16 byte integer yang dibagi menjadi tiga bagian. Sedangkan untuk TCP, menggunakan port 16 byte integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Yang terakhir, menurut berdasarkan transmisi data. Proses transmisi data dari UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, ada reserve port range-nya di antara 0 sampai 2023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh ANA atau Internet Issue Number Authority dan hanya dapat diakses oleh sistem atau akun. Terakhir, ada registered port range-nya di antara 2024 sampai 49.151, dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.